Bung Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bang, jadi kalau sekarang ada Sahrul Hasilimpu yang melaporkan dugaan pemerasan yang juga oleh pimpinan KPK, gimana menjaga marwah KPK itu sendiri dalam proses penyidikan berikutnya? Ini sebenarnya dua institusi yang masing-masing punya peranan. Yang pertama KPK tidak berhenti untuk melaksanakan perkara tidak pidana korupsi oleh tersangka SEL. Ini gak berhenti nih, terusin aja jalan. Yang di Polda Metro terkait dengan entah siapa yang melaporkan. Entah siapa yang melapor ya, bukan SEL ya. Entah siapa kita pada prinsipnya kita buta karena kita tidak pernah tahu. Tapi disitu ada keramaian yang mestinya Polri sendiri harus menyikapi dengan profesional. Jangan sampai keterkaitan dua institusi seolah-olah ada friksi di dalamnya. Dan kita hindari friksi itu tetap pada institusi yang bekerja masing-masing. Profesional polisi harus dikedepankan supaya publik melihat ini dengan terang beneran. Komisi 3 rencana memanggil KPK setelah reses gitu? Iya, bukan hanya KPK tapi polisi juga akan dipanggil. Akan dipertemukan dalam panggung Komisi 3? Karena ini masih masa reses, kita sampai tanggal 31 Oktober setelah reses kita akan jadwalkan untuk memanggil kedua belah pihak sekalian nanti. Sekalian akan dipertemukan. Sekalian akan dipertemukan. Jadi bukan hanya ngurusin Pak SEL saja, tapi perkara-perkara yang terkait dengan isu publik yang lagi panas. Lagi panas sekarang ini ya? Oke, baik. Bang Jamin, jadi kalau dalam pemahaman Anda, kalau ada pimpinan KPK yang kemudian dilaporkan pendugaan pemerasaan ke kepolisian, ini maruah KPK dan kasus penanganan kasus ini akan jadi seperti apa sebetulnya? Ya, saya mau nanggapi yang Mas Aroni tadi katakan akan merencana memanggil KPK dan juga kepolisian. Saya kira tidak elok ya. Artinya begini, ini kan kasus sedang berjalan dan kasus hukum. Jadi saya kira biar dulu berjalan dulu, jangan terlalu cepat untuk dipanggil. Karena nanti seakan-akan ada intervensi politik dalam kasus yang sedang berjalan. Tapi kan ngawasi kan boleh aja tuh? Iya, ngawasi kan ngawasi tentang kinerja bukan kasus yang sedang berjalan. Kalau kinerja boleh, gimana kinerja KPK, Kapolri. Tapi kalau ditanya nanti, gimana kasus yang sedang berjalan, kesakan-akan kan intervensi akhirnya. Jadi saya kira lebih baik dibiarkan saja gitu jalan. Tetapi yang dipertanyakan kinerja Kapolri dan kinerja pimpinan KPK begitu. Itu lebih... Ini enggak bisa terjadi semacam cicak buaya ya? Ini beda Mas. Beda? Nah, bedanya kenapa? Karena kan konteksnya ini yang dilaporkan kan bukan pelakunya bukan kepolisian gitu lah. Kalau dulu kan lebih mengarah kepada pelakunya adalah kepolisian. Jadi ini kan polisi yang melakukan investigasi terhadap adanya laporan masyarakat kan. Itu sangat berbeda. Tadi mengenai pertanyaan Mas Budi terkait kepercayaan masyarakat terhadap KPK ya jelas. Kalau sampai nanti kasusnya ini apabila pimpinan KPK menjadi tersangka. Kita kan aja sepulah duga tak bersalah ya. Jadi kita menghormati proses yang berjalan. Dan juga tidak menaifkan kalau sebenarnya ini bisa saja di suatu ketika di SP3 begitu. Karena memang tidak cukup bukti untuk membuktikan itu. Tetapi ini masalah yang cukup serius. Kenapa? Karena yang dilaporkan itu adalah pimpinan KPK. Meskipun enggak jelas siapa ya? Ya. Ya kita kan enggak tahu yang dilaporkan siapa. Yang melaporkan siapa juga enggak jelas kan? Ya. Tapi pada prinsipnya kan yang kita dengar, yang kita ketahui, yang diduga, yang foto-foto itu kan ada hubungan antara orang yang siapa yang dilaporkan sudah kelihatan-kelihatannya. Dengan foto itu ya? Dengan foto yang sudah pernah kita selalu lihat. Baik, Al. Jadi kalau Al lihat, ini kan kalau foto tadi Pak Firli dengan SDL, kemudian Pak Firli dengan yang lain-lain. Ini kan banyak sekali atau beberapa case yang Pak Firli menjadi sorotan gitu. Saran Anda apa yang harus dilakukan agar penegaan hudan marwah KPK tetap bisa berwibawa? Ya kan seharusnya menurut undang-undang pimpinan KPK tidak boleh dan tidak bisa bertemu dengan pihak yang berkara yang kepentingan dalam soal itu. Tapi bisa berargumen itu pertemuan sebelum ada perkara. Ya itu nanti yang harus dijelaskan dalam proses hukum yang akan dilakukan. Proses hukum atau proses di dewas? Proses di dewas, proses hukum. Kenapa ditinggalkan proses di dewas? Ya proses dewas dalam beberapa kasus memperlihatkan kerja yang tidak cukup maksimal. Tapi dalam beberapa kasus ada yang kemudian membuat pimpinan KPK juga mundur dari proses itu gitu ya. Artinya dia tidak cukup 100% bekerja dengan maksimal. Bahkan orang menganggap dewas tidak cukup memiliki kekuatan yang kuat. Nah ini diuji dalam proses-proses hal yang ini. Jadi dewas juga tidak ngapa-ngapain ya? Nah itu mungkin karena bukan Mas Budiman tuh dewasnya. Kalau Mas Budiman dewasnya agak berbeda gitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa problem ini Mas terjadi karena intensitas politik jelang 2024 ini cukup tinggi. Jadi kita tidak bisa melihat persoalan ini hanya dari perspektif hukum. Kita juga harus melihat dalam dinamika intensitas politik yang cukup tinggi. Nah intensitas politik yang tinggi ini lagi-lagi saya ingin katakan karena partai-partai politik sendiri yang menjebak dirinya menjadi rumit dan kompleks. Ketika proses pertarungan elektoral itu dengan mengatur ambang batas yang terlalu tinggi 20%. Akhirnya faksionalisasi sangat keras. Oh jadi lebih kepada pertimbangan politik yang mendasari kasus ini ya? Andaikan ambang batas cuma 0%. Kan gak perlu otak atik. Sehingga presiden juga tidak punya ruang untuk berpolitik menjadi lebih kental. Jadi kemana-mana larinya ya kepada ambang batas presiden. Soan dasar di situ tuh. Hal yang juga menarik adalah ini kemudian mau bagaimana sebaiknya langkah yang dilakukan oleh pimpinan KPK ketika menghadapi pelaporan dari orang terhadap dugaan pemerasan. Dan bagaimana sebenarnya presiden juga harus mengatasi persoalan seperti ini. Terima kasih.